dan seluruh jajaran kementerian ATR-BPN hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya terpaksa perlu memperkenalkan diri, karena beliau pasti belum tahu siapa nama saya dan dari fraksi mana saya. Kalaulah beliau ini sudah beberapa kali kita RDP tentu saya tidak akan sampaikan ini. Nama saya adalah Gus Pardigaus dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2. Saya dari awal 2019 sampai detik ini tidak pernah beranjak di Komisi 2 ini. Jadi tahu persis apa yang kita bicarakan dengan kementerian yang sudah tiga kali berganti. Tentu pada hari ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Menteri yang sangat muda dan ketika tanggal 20 Februari saya diwawancari oleh berbagai media insya Allah akan saya kirimkan kepada Pak Menteri kompas, detik, fifa yang intinya adalah mempertanyakan eksistensi dari Pak Ahaye ini. Apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsikal yang dalam tanda kutip Pak Ahaye hanya mayor. Saya katakan saya bangga kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi soal penempatan menarik dan semuanya itu adalah hak prorogatifnya Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua saya melihat Pak Ahaye adalah dalam sosok sekarang ini sangat muda dan latar belakang pendidikannya saya baca tadi sangat luar biasa. Saya yakin kata saya namanya media kan kita bisa dikirim kemana-mana dan tujuannya ketika itu dia mengatakan bahwa Pak Ahaye tidak pas untuk menduduki jabatan ini. Kata saya tidak. Kenapa? Ini adalah persoalan manajemen. Masalah wawasan bukan masalah kemiliteran. Kalau soal militer beliau mayor ditaruh di menjadi panggap itu memang jelas tidak pada tempatnya tapi Pak Ahaye ditaruh ditempatkan oleh Pak Jokowi sehingga menteri menurut saya adalah sesuatu yang pas. Oleh karena itu karena ketika itu nanti saya kirimkan ke Bapak ini yang kata saya ini bukan bual Pak belum berkenalan saya dengan Pak Ahaye ini komentar saya Pak oleh karena itu sama juga dengan Pak Adi Cahyanto ketika itu Bapak militer harusnya bisa memberantas mafia tanah duplikasi tanah dan lain sebagai persoalan-persoalan pertanahan. Keyakinan ini tentu saya harapkan Pak Ahaye sebagai anak muda di samping punya inovasi yang berbeda dengan yang tua kemudian kreatifitas dan yang lebih penting lagi adalah Pak Ahaye belum punya beban apa-apa sehingga keberaniannya untuk menggepuk istilah Pak Ahaye saya pinjam kata-katanya ini ini didengar Pak oleh seluruh rakyat Indonesia apa yang akan Bapak lakukan untuk menggepuk terhadap persoalan-persoalan di pertanahan itu masyarakat menunggu tentang hal itu dan kami Komisi 2 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah keinginan untuk melakukan perbaikan di internal ATR BPNI jangan lupa subscribe ya selamat menikmati